Sementara itu pemirsa penyelam asal Italia, Valentina Cavallo, kembali mencatat namanya di buku rekor usai menyelam hingga kedalaman 140 meter. Rekor ini mengalahkan rekornya sendiri pada tahun 2017 silam yang sempat dilewati oleh penyelam Jepang Yus Yasuko Ozeki beberapa hari sebelumnya. Valentina Cavallo hanya membutuhkan waktu 36 jam untuk merebut kembali rekor dunia menyelam bebas dari Yasuko Ozeki. Menyelam Italia ini menyelam hingga kedalaman 140 meter dengan sirip tunggal tanpa oksigen atau alat bantu pernafasan pada Jumat 23 Februari. Sebelumnya pada 2017 lalu, wanita 27 tahun ini juga mencetak rekor dunia Guinness dengan menyelam hingga kedalaman 125 meter. Namun rekor tersebut dipecahkan oleh Ozeki pada hari Kamis 22 Februari. Ozeki menyelam 1 meter lebih dalam di Danau Shiratokogo di Pulau Hokkaido, Jepang. Namun Cavallo kembali berhasil meraih rekornya di perairan Antarselva di Pegunungan Alpen, Italia. Ia menantang hujan salju yang lebat dan suhu air 3 derajat Celcius. Cavallo menyelam selama 1 menit 40 detik sambil memperlambat detak jantungnya hingga 50 per menit. Keesokan harinya, freediver ini juga mencetak rekor dunia dengan sirip ganda hingga mencapai kedalaman lebih dari 80 meter. Cavallo berencana berkompetisi di kejuaraan dunia freediving di Biograd pada bulan Juli mendatang.